Serangan yang dilancarkan pasukan di Israel kepada warga Palestina semakin agresif. Tak hanya menyasar markas-markas Hamas, serangan di Israel juga menyasar fasilitas publik di jalur Gaza. Warga sipil yang menjadi korban terus berjatuhan seusai serangan tersebut. Jumlahnya terus meningkat seiring dengan serangan udara Israel yang tak berakhir. Israel pun mulai melakukan serangan darat ke Gaza dengan tank-tank militer. Organisasi Kesehatan Dunia WHO melaporkan setidaknya 200 serangan di Israel menargetkan fasilitas kesehatan di jalur Gaza termasuk rumah sakit sejak 7 Oktober lalu. Dari ratusan gempuran itu, sekitarnya 494 petugas kesehatan tewas dan 372 orang lainnya terluka. Sementara itu, sekitar 118 serangan di Israel juga menyasar fasilitas kesehatan Palestina di topi barat dan Yerusalem Timur sejak 7 Oktober hingga melewaskan 3 petugas kesehatan dan melukai 15 lainnya. Sebanyak 33 masjid dilaporkan hancur akibat gempuran pasukan di Israel. Terbaru pasukan tersebut mengebom masjid Hatin di Jalan Al-Jalah. Pada awal perang, Israel menghancurkan masjid ternama di Gaza Al-Amin Muhammad. Sumber-sumber lokal mengonfirmasi bahwa pesawat tempur Israel menyerang dan menargetkan tempat ibadah tersebut. Setidaknya delapan orang tewas, seusai Israel meluncurkan serangan udara ke gereja tertua di jalur Gaza, gereja Ortodoks United Saint-Four-Virus pada gamis 19 Oktober lalu. Puluhan orang juga dilaporkan mengalami luka imbas serangan tersebut. Gereja itu menjadi tempat penampungan sementara bagi warga sejak konflik antara pasukan Hamas dan Israel memanas. Halaman dan koridor gereja menjadi tempat berlindung bagi umat Islam dan kristal di Gaza di saat perang. Terbaru Israel pun tak membantah telah menyerang sebuah ambulans. Otoritas Kesehatan Hamas melaporkan setidaknya ada 15 orang tewas dan 60 orang lainnya terluka akibat serangan tersebut. Dalam pernyataan mereka, Israel mengklaim menargetkan ambulans tersebut karena digunakan oleh Hamas.